Intro Pemirsa, dalam rangka meningkatkan pemahaman konsumsi pangan yang beragam, bergisi, seimbang, dan aman, tim penggerak PKK Kabupaten Tulungagung bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan untuk mengadakan sosialisasi beragam, bergisi, seimbang, dan aman, atau B2SA berbasis sumber daya lokal tahun 2019. Lalu seperti apa berlangsungnya kegiatan ini? Berikut tayangan selengkapnya untuk Anda. Sebagai upaya pencegahan stunting kesehatan, TPPKK Kabupaten Tulungagung bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung dengan menggelar kegiatan sosialisasi beragam, bergisi, seimbang, dan aman, atau B2SA berbasis sumber daya lokal tahun 2019. Intro Kegiatan ini berlangsung di pendopo Kabupaten Tulungagung, tepatnya di ruang pertemuan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kabupaten Tulungagung. Intro Kegiatan ini berlangsung di pendopo Kabupaten Tulungagung, Kegiatan ini berlangsung di pendopo Kabupaten Tulungagung, Kegiatan ini berlangsung di pendopo Kabupaten Tulungagung, Kegiatan ini berlangsung di pendadanya dalem utama ABU shakesong untuk dim системiment heimkan Christmas, Kegiatan sosialisasi beragam, bergisi, seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal tahun 2019 ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sekabupaten Tulungagung, dan beberapa narasumber serta sejumlah tamu undangan. Keluaran atau output, keluaran yang diharapkan dari kegiatan sosialisasi B2SA berbasis pangan lokal adalah tersampaikannya materi tentang makanan yang beragam, bergisi, seimbang dan aman, sehingga dapat meningkatkan pemahaman serta pengetahuan terkait B2SA. Terwujudnya menu B2SA dan meningkatkan pola pangan harapan yang tidak tergantung pada satu jenis pangan, yaitu beras. Outcome yang diharapkan, Ibu-Ibu Tim Penggerak PKK Kabupaten, khususnya Tim Penggerak PKK Kecamatan, dapat mengetahui tentang pentingnya B2SA, sehingga dapat dilaksana sehari-hari. Kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, kami akan membuat terobosan baru, kalau diizinkan nanti dengan Dinas Kesehatan APKB, kader posyandu di tingkat kecamatan dan desa, akan kita coba melalui Kecamatan Tanggung Gunung, yang diprioritaskan oleh Ibu Ketua Tim Berak PKK menjadi daerah penanganan stunting tahun 2020. Ini Pak Andri, yang pertama mungkin di Jawa Timur, penanganan stunting sudah lintas sektor Pak Andri. Kemarin rapat dipimpin langsung oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, kemudian Dinas terkait semua ikut masuk di dalamnya untuk menyelesaikan stunting, tapi uji coba kita masih di satu kecamatan. Sebenarnya kasus stunting kita terendah nomor 3 bu di Jawa Timur, 9% hanya Pak Andri, kalau Provinsi Jawa Timur hampir 21%, tapi ketika data 9% itu kita sampaikan ke Ibu, sejumlah 5.300 kasus stunting, ternyata cukup tinggi katanya Ibu, ini kok tinggi sekali. Kalau Ibu keliling ke lapangan kok tidak pernah ketemu dengan stunting, kalaupun ketemu hanya sedikit itu. Tapi karena desanya banyak, akhirnya muncul sebesar itu. Untuk mengatasi stunting di wilayah Tulungagung, TPPKK Kabupaten Tulungagung bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung dengan mengadakan sosialisasi beragam berkisi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal. Hadirin yang kami hormati, Ketahanan Pangan merupakan salah satu bagian dari 10 program pokok PKK, yaitu program pangan. Ketahanan pangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gisi masyarakat, sehingga dapat dihasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan integritas untuk menuju Kabupaten Tulungagung yang sejahtera. Untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, setiap individu membutuhkan pangan yang berkualitas, yang mengandung zat gisi lengkap dengan jumlah yang seimbang antar kelompok pangan, serta memperhatikan pula cita rasa, daya cerna, daya terima, dan daya beli masyarakat. Pola konsumsi pangan seperti itu dikenal dengan istilah pangan beragam, bergisi, seimbang, dan aman. Untuk memenuhi pola makan yang seimbang, dibutuhkan lebih kurang 45 jenis zat gisi yang meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air dalam jumlah yang cukup dari berbagai jenis bahan pangan. Kegiatan sosialisasi beragam, bergisi, seimbang, dan aman berbasis sumber daya lokal tahun 2019 ini secara langsung dibuka oleh Wakil Ketua TPPKK Kabupaten Tulungagung. Menggerak PKK berkolaborasi dengan semua OPD terkait untuk penanganan stunting di Kabupaten Tulungagung, salah satunya yaitu dari pangan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya penangan dari sektor pangan ini nanti akan menurunkan angka stunting di Kabupaten Tulungagung dan umumnya di wilayah Indonesia. Sehingga kita juga harus berikut berperan aktif di dalam penanganan stunting sesuai dengan program pokok BKK yang ada di kita. Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim acara sosialisasi B2SA berbasis sumber daya lokal pada hari ini selasa tanggal 22 Oktober 2019 kami nyatakan dimulai. Terima kasih.